Biasa, kamu kalau kamu berdebat di sini, kamu pendeta atau bukan? Kita mau berdebat di sini Emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Kita berdebat di sini Saya kasih kau pertanyaan Saya kasih kau pertanyaan satu, kalau kau bisa jawab saya jungkir Saya terjun dari monas Kepala di rumah Oke, sekarang saya tanya kamu pertanyaan satu Saya kasih kamu pertanyaan satu Ya, dengarkan baik-baik Sebelum Kita ketemu kajah yuk, ketemu kajah Tidak, saya mau kita seperti ini Jangan di sini Dengarkan pertanyaan saya Dengarkan pertanyaan saya Dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Mesta para orang-orang yang Allah kasih Allah sayangi Allah cinta InsyaAllah Di bawah naungan Ras Allah Kelak di mana tiada naungan Selain daripada naungannya InsyaAllah Amin Amin Allah Amin Kamu si min Pada kesempatan Pagi hari ini Saya akan mengatakan video di mana Video ini mengatakan tentang bagaimana Seorang pemuda Masuk Islam Terus Bagaimana Seorang perempuan-perempuan Mencaci Memaki Orang-orang Kristen Ini Entah kenapa ya Mulutnya Jelek semua Terus Bagaimana Bang Dondi Ya Bang Dondi Tan Masuk ke Rumnya Orang-orang kafir Yang menyamar Menjadi dirinya Dan disitu Benar-benar Mereka Podoh Sepodoh-bodohnya Ya Karena memang menjadi Kristen Itu wajib Podoh sampai mati Ketika bertanya saja Tidak dapat Logik Apalagi Menjawab Begitu ya Itulah kelakuan Orang-orang kafir Yang dimana Mereka frontal Mereka brutal Mereka zalim Orang-orang yang zalim Karena kebodohannya Baik Kamu si min Demikian videonya Sedara nomornya Ya Udah Udah saya Udah saya Blok tadi Yang mengganggu Mengganggu itu Di blok Kalau mereka masih Ngecat pakai nomor baru Nomornya itu Ditulis Diprint Sebarkan Jadi kalau ada orang Mau pinjol Pakai nomor dia Udah Iya Gitu aja Udah Ketimpel Karena bukan apa-apa Ya bang Ketika kita Mau berbuat baik Ketika kita Kita kepancing Jadi Jadi negatif Ya energi kita Ya Jadi Jadi untungnya Saya Cukup bersyukur Kalau ada cecian Begitu Jangan dibalas Ya Ban Peri Tadi sih Saya Saya gak mau gubris Pak Saya gak mau gubris Cuman Sangking banyaknya Gitu kan Saya akhirnya Bilang baik-baik nih Pak Pendeta Saya Walaupun saya Pindah keimanan Kan kita masih bisa Berteman dan bersaudara Apa masalahnya Ini urusan pribadi saya Antara saya dengan Tuhan Saya bilang gitu Tapi dia malah maki-maki Tambah jadi Dengan bahasa binatang Juga kan Ya saya Akhirnya juga Out control juga Udah saya block aja Sekalian Kayak gitu Kalau memang Pendeta kepo Bilang minimal Langkahi dulu Ilmu Abang kita Abang Zuma Berani gak dia Dia kan karena gak berani Iya Intinya ya Ya seperti itu Sebenarnya ya Mereka Ada Ada agenda lain lah Sebenarnya Kalau masalah ke Kebenaran agama Mereka tahu sekali Mereka ngerti Itu Bahwa Islam juga Agama benar Sebenarnya mereka Ada yang disembunyikan Entah apa itu Saya kurang ngerti Itu seperti itu Alhamdulillah Jadi Untuk Saya mau tanya Untuk sertifikat Gimana Pengirimannya Atau Via Apa Gimana Via post Apa Gimana sih Nanti Tandatangannya Dikirim ke Mbak Nora Tadi Tandatangan Di atas kertas Putih bersih Sertifikannya Dikirim PDF Jadi Anda Yang ngepring Sendiri Di sana PDF Oh iya 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 Alhamdulillah Tolong ya Bang Yang disini Barangkali Saya mau tanya Tanya tentang Ibadah Atau Doa Tolong Saya dibantu Baik Nanti Bang Abang Apa Abang Ferry Atau Bang C San Ligi Kalau misalnya Ada Komal Apologet Yang lain Buka Komal Silahkan Naik Tidak Apa Silahkan Bertanya Juga Insya Allah Pasti Akan Dibantu Juga Seperti Yang Dikatakan Oleh Bang Handi Dan Alhamdulillah Para Mu'alaf Itu Tidak Akan Pernah Lepas Juga Dari Controlling Dari Teman-teman Apologet Islam Siapapun Itu Silahkan Fadal Dan Nanti Buk Beri Mbak San Jangan Ragu Ragu Naik Komal Diskusi Yang Muslim Bertanya Kita Tahu Tapi Untuk Malam Ini Karena Jamnya Sudah Tidak Memungkinkan Kalau Ngobrol Oke Tapi Kalau Mungkin Diskusi Seperti Bang Jumah Yang Di Sulawesi Kita Waktunya Berbeda Dengan WIB Sudah Malam Begitu Besok-besok Kalau Mau Naik Nanti Bertanya Boleh Sepuas Silahkan Kepada Bang Andi Kepada Bang Dewa Kepada Kiai Ustad Dalbo Juga Boleh Sama Minta Mau Tanya Ini Bang Mengenai Dalam Islam Kan Itu Ada Beberapa Aturan Yang Katanya Dari Siapa Imam Safi Atau Siapa Itu Sama Imam Siapa Hambali Satunya Lagi Siapa Kurang Ngerti Itu Ada Ada Empat Itu Waktu Saya Lihat Di Video Video Dari Ustadz Abdul Somad Umat Muslim Harus Memilih Salah Satu Untuk Ibadah Jadi Apa Si Saran Dari Teman Teman Bang Kalau Masalah Itu Bang Itu Nanti Akan Dibahas Nanti Sama Guru Guru Kita Kayak Ustad Ustad Mifta Ustad Tata Termasuk Juga Gurunda Bang Zuma Nanti Itu Bang Yang Harus Abang Pelajari Pertama Dan Awal Itu Adalah Tauhid Dan Solat Dulu Baru Baca Belajar Bahasa 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 Kur'an Kur'an Ya Belajar Ngaji Bang Itu Sementar Kesitu Insyaallah Insyaallah Pasti Akan Akan Didampingi Seperti Yang Tadi Saya Katakan Bang Feri Dan Ci San Lagi Itu Pasti Akan Terus Dipantau Oleh Teman Teman Api Siap 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 Silahkan Bang Handi Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Cukup Siap Yang Penting Kalau Kesulitan Kesulitan Hubungnya Aja Pengurus Masjid Dekat Rumah Kok Kalau Ibu Kalau Cicisan Kan Ada Majelis Talim Ibu Itu Ya Dekat Rumah Hubungnya Aja Tapi Nanti Tunggu Sertifikatnya Dulu Biar Mereka Percaya Oke Monitor Grundah Mungkin Gurunda Boleh Sudah Tidur Ini Gak Masuk Di Youtube Ya Soalnya Seng Ikutin Bang Di Youtube Juga Masuk Di Youtube Bang Gilgit Lema Abbas Hadis Lebes Channel Ada Di Youtube Ini Berarti Live Langsung Masuk Di Youtube Juga Langsung Ke Burundi Seluruh Dunia Oh Barusan Presiden Burundi Hubungi Saya Itu Siapa Yang Mulap Dari Menado Itu Keluarga Saya Emang Ada Keluarga Burundi Bro Iya Bang Feri Paham Nggak Apa Itu Kurundi Bang Fair Saya Ngikutin Orang Orang Disini Ajalah Saya Bingung Oh Ya Baik Siap Oh Jadi Banyak Yang W Kamu Dari Sebelah Mengatakan Apa Namanya Jangan Bersahadat Ada Melarang Nggak Di W Itu Melarang Bersahadat Ini Kalau Saya Screenshot Saya Kiri Mungkin Ada Nampil 500 Lebih Ini Burset Coba Ambil Coba Baca Sample Yang Paling Ekstrim Baca Satu Yang Paling Ekstrim Ekstrim Ini Ya Kamu Dasar Pengkhianat Orang Brexit Ngapain Kamu Ngikutin Kadrun Gitu Ada Banyak Baca 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 Lagi Baca Dengan Seperti Ini Padahal Saya Maksud Saya Gini Saya Masih Berhubungan Dengan Mereka Walaupun Beda Iman Tapi Kenapa Mereka Serangannya Serigala Serigala Kayak Gini Jadi Kasar Kasar Banget Gitu Jadi Kelihatan Aslinya Ada Lagi Yang Beli Ekstrim Ada Lagi Satu Lagi Coba Ya Ngatain Saya Anak Binatang Ngatain Saya Anak Binatang Padahal Kalau Dipikir Yaudah Gak Bisa Dibalas Gak Bisa Dibalas Balas Senyumannya Bro Gak Bisa Cantik Ada 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 Teman Saya Yang 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 Sahabat Saya Yang Katolik Mengucapkan Selamat Ya Ini Saya Baca Selamat Ya Saudara Pernah Putus Persahabatan Kita Ini Ada Yang Itu Sahabat Yang Bener Itu Bener Itu Yang Saya Anggap Waras Ini Sahabat Yang Bener Itu Memaluk Islam Itu Tidak Putus Hubungan Sahabat Justru Memperanak Sahabat Ada Pastor Juga Mau Ke Rumah Katanya Saya Mau Di Baktis Ulang Ini Orang Sudah Gimana Sih Ada Lagi Yang Lebih Estrim Apalagi Coba Ya Kalau Extreme Saya Sebutkan Disini Malu Saya Enggak Enak Ini Bahasanya Alat Kelamin Juga Ini Banyak Banyak Buset Alat Kelamin Ya Buse Gak Dib Dibaca Itu Enggak Gak Pantes Ini Bahasanya Sudah Jangan Dibaca Jangan Dibalas Kalau Mau Balas Balas Senyum Itu Sebenarnya Ya Apa Orang Orang Ini Benar Benar Orang Gak Mikir Gitu Kalau Menurut Saya Benar Teman Saya Yang Masih Jalan Ya Maksudnya Kamu Kalau Mau Belajar Agama Doktrinnya Dibuang Dulu Semua Jadilah Anggap Saja Kamu Itu Orang Yang Lagi Cari Agama Lalu Nemu Dua Kitab Kamu Baca Semuanya Pakai Akal Budi Riki Dulu Kamu Kan Saya Dengar Tadi Berapa Cerita Lagi Dulu Kamu Membenci Nabi Muhammad Itu Sampai Sma Sma Dulu Doktr Membenci Islam Jadi Saya Tidak Menyalahkan Yang Namanya Doktrin Itu Memang Memang Keras Ada Orang Mau Ngebom Bunuh Diri Gara Gara Doktrin Ada Orang Mau Nyembah Setan Gara Gara Doktrin Jadi Doktrin Itu Memang Ini Kental Banget Tuman Waktu Itu Saya Berusaha Melawan Saya Berusaha Melawan Sekarang Dulu Benci Sekarang Cinta Menyesal Nggak Saya Pengen Ketemu Dan Saya Pengen Mengucapkan Permintaan Maaf Itu Saja Setelah Anda Bersuhadat Maaf Anda Sudah Diterima Saya Belum Ini Bang Belum Puas Kalau Belum Bertemu Dengan Nabi Terbanyak Selawat Ya Betul Ya Mas Belanya Selawat Aja Mas Allah Selawat Hampir Hampir Ngerti Bang Karena rumah Saya Dekat Masjid Makanya Tadi Saya Disuruh Baca Al-Fatihah Saya Bisa Walaupun Ngawur Mungkin Baca Tapi Coba Baca Al-Fatihah Tapi Jangan Ditertawakan Ya Orang Saya Kan Belum Enggak Enggak Coba Katanya Harus Baca Bismillah Dulu Ya Bismillah Yurrahman Yurrahim Alhamdulillah Yurabil Alamin Ar-Rahman Yurrahim Maliki Yawmid Al-Fatihah Iyakan Al-Fatihah Iyakan Astain Iyadina Suratul Mustafin Suratul Ladina Amta Alayhim Amin Amin Baca Udah Bagus Surat Al-Fatihah Juga Menginspirasi Saya Sebenarnya Bang Saya Belum Pernah menemukan seorang muslim satupun di muka bumi ini yang berani berkata jangan baca al-fatihah deh, bosan ganti yang lain, ya, kayaknya belum pernah, gitu, makanya ini suatu, apa ya fenomena yang aneh juga ini surat dibaca tiap hari, tapi umatnya gak ada yang bosan, gitu ya gitu kalau Islam dibaca semakin dibaca, semakin mau kali gak ada bosannya membaca itu ya, ya, masya Allah betul banget dan gampang diingat ya, gampang dipelajari Bung Feria coba habis ini ya, coba ke Cici, 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 Cici bisa gak, Cici, udah bisa apa, Cici belum bisa, belum berani oh, belum berani ya, nanti kalau udah berani saya naik ke rumah lagi Cici, jangan lupa di anu ya, Cia, fallback ya soalnya Cici pengakun Zulkifli TV, ini soalnya saya follow Cici ini, gak bisa, soalnya banyak akunnya lagi di privat kayaknya ini iya, karena kemarin memang banyak yang kipuin aku jadi saya privat iya, baik-baik tidak apa-apa Cici, lanjut-lanjut lanjut, siap-siap bang peri, bang peri kalau memang betul-betul firman Allah itu sangat mudah dihapal ya bang peri bang peri sudah bobok apa ya itu cuman sampai lima iya kan sangat mudah coba saya ingat abang dalam begbal ada gak abang kapal satu ayat iya, beberapa ada misalkan aku dan Bapak adalah satu iya, mantap-mantap aku akan pergi kepada Bapak kau tahu kemana aku pergi gitu kemana kamu aku gak tahu kemana kamu mau pergi iya, iya, mantap lalu dia memberikan jawaban akulah jalan kebenaran dan kehidupan tidak ada sampai kepada Bapak tanpa melalui aku kemarin itu saya dengar perdebatan Bang Zumba itu sampai saya kepinggal-pinggal dengan orang yang nama Ismail atau siapa itu Bang Zumba akhirnya nyanyi-nyanyi kan, lagi-lagi anaknya kan bilang begini Bang, begini Bang akhirnya Bang Zumba begini eh jangan nyanyi keping-pingle jadi cuman babanku kepingle sudah boleh-boleh sudah sudah bang baik-baik yang paling penting Alhamdulillah ya Bang ya abang sudah masuk sisa dipelajarin terakhir yang kau terima apa dari sana dari mereka apalagi masih penasaran saya buka malas penasaran banyak banget ini lho sumpatan ini pesan yang belum terbuka ya, ada 726 bagus itu udah ngerasa seperti HRD tuh, orang sibuk nanti tuh jadi nanti besok-besok papura cek HP aja tuh wah, sok sibuk lah hebatnya kita kan, ada yang chat-chatin tapi teman-teman saya pada ngucapin teman-teman deket saya banyak yang ngucapin maksudnya, ngucapin baik gitu itu, bro udah masuk Islam ya, dia bilang gitu ya yaudah deh, selamat selamat aja ya, gitu aja gak ada yang kasar-kasar, ini yang lain tuh apa, buas-buas banget sampai WA-nya gitu ngatain saya binatang-binatang, segala macem diabaikan saja, diabaikan intinya untuk Bung Ferry dan Bung Cici, selamat ya belajar, kalau bisa nanti di challenge diri ini, oh minimal aku seminggu harus bisa hafal 2 surat ini, apa pendeta bilang besok jangan, jangan berkorong besok saya mau ke rumah kamu mau saya bapis lagi kamu harus di rumah tapi, datang lah bilang bawa makanan bilang, bawa makanan ya bawa apa bilang, tapi jangan babi gitu masa datang kalau gak bawa apa-apa apa sih? cuman tahun-tahun-tahun saya mau nanya kalian berdua yang bersyadat Ferry sama Cici apa yang kalian alami rasakan sebelum dan sesudah bersyadat Ferry dulu ketika saya sahadat tadi ya, sesudah sahadat sekarang apakah ada perbedaan sebelum beda jauh apa itu? kayak di dalam hati di batin itu kayak ada kayak yang unek-unek itu benar-benar hilang semua waktu saya ngucapin itu saya benar-benar enggak kuat benar-benar enggak kuat enggak kuatnya apa ya kayak orang mau kayak orang mau seneng kayak orang mau seneng rasanya gimana itu namanya dapat hidayah gitu Cici gimana Cik kalau saya mungkin saya lebih tolong ya tadi sempat saya kemeteran terus pas baca sahadat juga satu badan merinding dan setelah itu ada perasaan lebih lega aja Alhamdulillah itu aja sih saya cerita Bang Ferry ya jadi mungkin itu aja sih ya kalian berdoa sendiri-sendirilah doakan keluarga terdekat orang tua agar kembali ke Islam silahkan nanti berdoa sendiri-sendiri ya tapi Mbak Ferry dan Mbak Cici ini kan sudah murni ya seperti Mbak yang baru lahir dosa-dosanya telah dihapuskan tapi ingat kalau ada hutang ya dilunaskan lah jangan berarti kita sudah mau lah hutang tidak dilunaskan jadi minta dong kita didoain aja supaya sehat-sehat kita terus berkah apapun yang kita inginkan selama baik itu dimudah kenal Allah boleh gak Mbak Ferry dan Mbak Cici Bang Handi kita-kita disini gimana Bang Handi ya Bang Theodor Theodor katanya sakit ya Bang Handi ya nantilah di belakang layar dia omongin enggak maksudnya supaya kita doakan disini kan mumpung semoga juga suami buda ramah ya cepat sembuh Alhamdulillah udah-udah boleh doain kita semua ada disini 2700 juta orang iya semuanya gini loh ya kalian itu baru mualap kita cemburu loh kenapa anda ini mendapat hidayah semua dosa-dosa yang lalu anda itu dinolkan anda itu seperti kertas putih bersih loh semua amal kebaikan anda itu terbawa jadi plusnya itu amal baik anda ada dosa-dosa anda yang lalu diampuni jadi tolong jangan diisi lagi dengan hal yang aneh semoga tetap menjadi islam yang kapal itu aja kesenggap ya syukur bang saya cuman ingat satu pesan satu orang sebu yang sudah saya anggap di orang tua ini cuma sekedar sharingnya dia selalu berkata seperti jika ketika kamu sudah menjadi muwalaf walaupun orang tuamu itu berbeda agama kamu tidak boleh kasar kamu tidak boleh seperti yang bersikukuh dengan kayak apa ya bersikukuh dengan agama kamu tapi tetap hormati dan hargain orang tua dan orang-orang yang berbeda agama itu yang saya lihat sih bisa dijelaskan itu berbakti kepada orang tua saat mitfah start ini sambil enggak kesini apa namanya habis soalnya baterainya makanya diam aja tadi siap siap apa bisa dia lebih mendekatkan diri kepada orang tua maupun lagi berbeda agama keyakinan gitu oh iya may ya ini ya mungkin buat ini sebelumnya bahwasannya alhamdulillah dan selamat ya buat kang peri ini adalah langkah yang sangat sangat berharga dan berarti ya nikmat yang tiada tara artinya kang peri sudah memutus mata rantai kekukuran mata rantai kemusyrikan gitu dan itu adalah nikmat yang tiada tara ya karena keselamatannya itu dunia akhirat nah berhubung dengan tadi masalah hubungan gitu ya jelas di dalam islam kita walaupun berbeda keyakinan gitu ya berbeda akidah dengan orang tua tapi kita sebagai anak itu tidak boleh surhat kita tetap diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk selalu berbuat baik berbakti selalu bersilat kurahmi tanpa mengurangi gitu terlepas dari berbedanya akidah tersebut jadi selama itu mereka tidak mengajak kepada kemengkaran kemusyrikan dan kekukuran kita diwajibkan untuk tetap berbuat baik seperti perintahnya kita tetap harus merendahkan diri dihadapan orang tua kita berkata baik bergaul bersilaturahmi itu yang terpenting walaupun mereka itu apa namanya beda akidah itu ya buat bang Perry ya mudah-mudahan dengan bang Perry mu'alaf kemudian menampilkan dan juga apa namanya lebih baik lagi dihadapan mereka itu bisa mengetuk pintu hatinya bisa mengetuk nuraninya bahwasannya oh ternyata Islam itu lebih baik bisa menjadi petunjuk tingkah laku dan juga tata keramah dari bang Perry ini buat keluarga maupun lingkungan itu yang terpenting artinya kita sudah diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berbuat baik dimana mereka yang sudah mengandung kita ya 9 bulan kemudian mengasuhnya dari kecil dan Allah juga memerintahkan kita bahwasannya agar kita tidak boleh menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada orang kuat bahkan gini ya sampai istimewanya Al-Quran sampai istimewanya orang tua tersebut selalu disandingkan dengan kata-kata jangan sampai menyekutukan Allah kemudian dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua selalu bersanding gitu artinya apa betapa pentingnya kita menghormati kedua orang tua tersebut dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu maka janganlah engkau mentaatinya jadi kalau untuk hablu minanas muamalah hubungan sosial kita tetap mengutamakan orang tua tersebut tetapi ketika mereka mengajak kita untuk mempersekutukan Allah dalam kekukuran dan kemusyrikan kita boleh tidak mentah hatinya kita boleh menolaknya tapi tentu dengan cara yang baik beretika tanpa menghardik tanpa membentak bahkan di dalam Al-Quran mengatakan kata uff saja sudah tidak boleh mengatakan cis atau ah juga tidak boleh itu yang perlu kita perhatikan maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita itu dengan kata ah cis atau bus dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang sangat baik kata orang ngaji si kariman itu adalah kalimat isim fa'il yang diambil dari ismu takdil ismu takdil adalah kalimat isim yang mempunyai makna yang sangat menekankan dengan kata-kata yang sangat mulia yang sangat baik itu bang dari lanjut yang lainnya Alhamdulillah ya syukran Ustadz Miftah atas nasihat nasihat silahkan bang handi bang handi siap siap bang dewa silahkan bang dewa ada yang mau disampaikan bang dewa mungkin nasihat baik sebenarnya banyak yang disampaikan kepada bang peri kepada sana lagi Alhamdulillah sudah mu'alap yang pertama saya ingin menanggapi dari bang handi dulu ya yang mengatakan kami itu iri ketika melihat mu'alap justru bang andaikan abang itu seorang oten bang abang belum tentu mu'alap loh bang belum tentu abang mu'alap bisa jadi abang seperti Ferguson bisa jadi abang sebagai penghina betul seperti itu tadi seperti itu dan Alhamdulillah untuk Feri untuk Sanlegi air laut di dunia tidak akan mampu memadamkan yang namanya api neraka walaupun itu cuma batu yang kecil sekalipun tapi dengan sedikit air mata yang ditumpahkan karena takut kepada Allah dan bertobat insya Allah itu akan melindungi kita dari yang namanya ajab neraka itu itu bang peri dan terus Sanlegi tadi pun bilang semua tidak ada yang peduli sama saya seolah-olah tapi ada satu tidak ada hubungan darah tidak ada saudara tetapi dia selalu yang namanya memberikan support kepada saya si Raden tadi ya yang dimaksud ya Bang Raden ya iya betul terkadang begini ya Balegi terkadang hubungan hati itu lebih kuat daripada hubungan darah terkadang seperti itu terus ketika yang namanya Balegi mengatakan saya seolah-olah seperti kehilangan arah bagaimana yang namanya para kapir itu punya arah gitu kan punya punya arah sementara punya tujuan tetapi mereka tidak punya arah arahnya kemana seperti yang dikatakan Yesus akulah jalan hidup dan kebenaran nah sekarang arahnya kemana arahnya kan tidak tahu tapi kalau muslim insyaallah kami punya arah muslim kami punya qiblat kemana qiblat kami kemana arah kami arah kami adalah ke kaabah apa makna dari kaabah mempersatukan misi menyatukan visi menyatukan langkah menyatukan tujuan kemana tujuan kita bertemu di surganya Allah kita punya arah betul umat muslim yang meninggalkan sholat jelas dia akan kehilangan arah dia akan tersesat nah makanya jaga selalu yang namanya sholat jangan kayak bang handi tiap saban hari jaga lilin bukannya jaga sholat nah gini ya terus sekarang masa lalu bang peri bang sama mbak legi jadikan itu sebagai kertas limbah masa lalu adalah kertas limbah masa kini adalah surat kabar dan masa depan adalah kertas ujian baca tulislah dengan hati-hati sebab jika tidak hidup mbak legi hidup mbak peri akan menjadi kertas tisu akan menjadi sampah itu maka dari itu hati-hati memang ketika yang namanya kita diberikan satu ujian setiap hari sama Allah kita mencatat kita kita mencatat di dalam di dalam kertas lembar kertas itu tidak bisa diedit kertas itu tidak akan pernah bisa dihapus tetapi lihat Allah betapa luar biasa Allah Allah selalu memberikan yang namanya lembaran baru kepada kita kita bangun tidur Allah berikan lembaran baru isi yang benar kata Allah isi nah begitu ya maka dari itu isi jangan sampai salah mengisi nah pada saat tadi mbak peri sandegi bersahadat terus merinding waduh luar biasa ya dewa sendiri itu merinding sampai ke dompet-dompet itu dompet dewa ikut merinding kenapa kadang ada duitnya isinya pinjol semua ini ya makanya dompet nggak kosong kan bang dewa betul dan bang peri apakah apakah orang tua masih ini masih apa masih masih Kristen iya doakan orang tua bang peri saya punya keyakinan orang tua saya insyaallah mungkin mau amin doakan sebut selalu nama-nama orang tua ajak orang tua berkumpul di surganya Allah dengan orang tua jangan sampai terpisah dari orang tua sebut selalu nama orang tua doakan yang namanya kita berdoa kedua orang tua saya itu hatinya lembut lunak nggak keras saya tahu insyaallah kalau seperti itu yang namanya kita berdoa ibarat kita mengetuk pintu mengetuk pintu langit terus aja ketuk pintu langit insyaallah pintu langit akan terbuka kalau kita terus berdoa sambil menyebut nama orang tua kita sama seperti Mbak Sanlegi Mbak Sanlegi orang tua masih dalam Kristen masih siapa nama orang tuanya nanti kita doakan Paswin Najir Paswin Najir Paswin Najir Paswin Najir Mas baik-baik nanti Dewa hapalin jadi nanti pada saat hijab kabul Dewa lancar sama kamu Alhamdulillah Alhamdulillah Bercanda ya dan tadi ketika ditanya sama Bang Handi bagaimana perasaan setelah mu'alab Alhamdulillah semuanya pelong begitu ya masanya lagi perasaan setelah mu'alab bisa lebih baik dan lebih ini ya menjadi orang yang lebih baik lagi aja Amin 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 sekarang tadi kan perasaan Mbak Legi ketika mengucapkan dua kalimat sahadat nah sekarang perasaan bahasan lagi dengan Dewa gimana perasaannya bisa-biasa aja Bang aduh pasien pasien amat oke lah siap lah nah tadi terus mengenai soal apa tadi orang tua ya ibu ya ibu dan itu pengajaran di dalam Islam memang seperti itu ada tiga yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak yang pertama mengandung yang kedua melahirkan yang ketiga menyusui maka tidak salah ketika sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi wahai Rasul siapa manusia yang harus kita taati di dunia ini kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan aku kenapa tidak Nabi Muhammad tidak mengatakan aku tapi Nabi Muhammad mengatakan ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu tiga kali jelas yang namanya seorang ibu mendapatkan tiga medali medali emas medali perak medali perunggu ibu itu tiga medali sementara bapak cuma hadiah hiburan kalau hadiah hiburannya berupa uang bagus kalau hadiah hiburannya berupa berupa piagam bagus tapi kalau hadiah hiburannya ember bekas mau ngapain coba hiburannya 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 bahasa lagi keturunan Cina ya iya campuran bang oh sama berarti kita ya dewa juga kebetulan Cina cuma bedanya dewa Cina bisa enggak sih bisa enggak sih saya suruh kalau turun cuma bedanya kalau mbak san lagi kan Cina kalau dewa Cina jangka ada Cina ya tetep gitu ya ada Cina ya maksa banget ya bang mulai sekarang apa sih kalau bisa sih langsung mandi ya masan lagi mandi mandi walaupun tidak bisa membaca yang namanya baca apa mandi wajib dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim insya Allah halal insya Allah sah insya Allah dan untuk bang Perry bang Perry tadi mengakui dosanya banyak itu ya bang Perry dosanya banyak menghina Nabi Muhammad kalau bisa mandinya itu di steam motor itu rontok semua dosa itu cari motor eh basan basan lagi jangan ketawa nanti dewa tambah sayang jangan enggak boleh kalau bisa seperti itu tapi ya kalau misalkan enggak ada steam motor mandi salju enggak apa-apa jadi dosanya mandi bola boleh mandi bola boleh bawa handuk tapi ya bawa handuk tapi mandi bola terus apalagi ya tadi ya dan dewasi menyarankan begini ingatlah ingatlah yang namanya kalimah indah ini ya Allah tidak akan memberikan kesedihan kepada hambanya kecuali akan diganti dengan kebahagiaan Allah tidak akan menguji hambanya kecuali Allah mencintainya Allah juga tidak pernah berjanji hidup ini mudah tapi Allah berjanji setelah kesulitan bakal ada kemudahan mantap tidak itu menyalakan menyalakan belajar sekarang belajar yang namanya sholat ya Mas Perry Baleggi belajar sholat karena dewa tidak mau berpisah sama Baleggi nanti di surga enggak mau diperpisah di dunia boleh kita berpisah di surga kemungkinan enggak bisa juga sih enggak bisa juga kemungkinan ini udah depan mata Baleggi kalau nyari jodoh hati-hati itu aja dewa menyerahkan hati-hati apalagi di dumai di dunia tiktok hati-hati dalam memilah dan memilih rata-rata 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 nih ya dewa tidak tidak menyamakan semuanya rata-rata di dumai itu tidak jelas rata-rata yang jelas itu cuma satu Baleggi yang jelas cuma satu kalau dewa sayang sama Baleggi itu yang jelas cuma satu sayang yang pada tanya Ferry apakah sudah disunat apa belum ini saya jawab lagi saya tahun 2021 saya sudah sunat sendiri ke dokter ngumpet-ngumpet sudah sudah tadi sudah dijelaskan sudah kami sudah pamit itu Bang Peri tolong nanti DM ke dewa Basan Leggi tolong nanti DM ke dewa dewa ada ketitipan uang ada ketitipan uang ini khusus untuk para mualap khusus untuk para mualap ada pun mau kenapa hadiah gitu bukan jadi orang itu menginginkan nitip uang ke dewa itu diberikan kepada mualap diberikan yang namanya uang sebesar sekian ada pun uang itu mau diberikan apa terserah bagus-bagus diberikan mukena diberikan sajadah diberikan Al-Quran itu jauh lebih bagus seperti itu tetapi kalau misalkan mau diperuntukkan untuk yang lain ya terserah atau enggak Basan Leggi bilang mas dewa taruh di mas dewa aja buat nanti kita beli apa beli beli mahar kumpulin buat beli mahar boleh bang dewa masa iya si bang dewa mahar yang harus dari sumbangan malu-malu mahar dimana aja bisa bang dewa maaf maaf bukan saya menolak bukan saya sombong enggak coba deh bang dikasih sama orang yang lebih membutuhkan saja saya enggak mau saya mu'alaf saya masuk islam nanti dikirar karena uang saya enggak mau ini adalah kewajiban ini kewajiban kewajiban tadi bang dewa bilang barangkali buat yang lain mau buat yang lain silahkan ya saya milih yang penting abang terima dulu uang dari dewa uang itu mau digunakan sama abang mau disumbangkan kembali mau disidakohkan atau enggak mau dikirim balik ke dewa itu mantap iya 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 kalau itu saya bagikan saya bagikan buat saya pesen makanan saya bagi-bagi untuk orang-orang di jalan gue bisa itu bisa nanti dewa mungkin masak ya soalnya kebetulan dewa pintar masak apalagi masak air masak air dewa kalau masak air air dicuci dulu dewa kalau masak air air kalau saya ngomong dikit boleh ya silahkan teman-teman yang dibawa makasih ya supportnya doain aja semoga jadi lebih baik amin 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 dan yang perlu disini bang peri tahu sama basan lagi uang ini bukan uang dewa dewa cuma ketitipan aja tolong berikan kepada mu'alap hanya itu aja ketitipannya ya diterima dulu saja tidak 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 takut jadi takutnya dari iman saya yang sebelumnya mengira saya itu cari uang itu seperti itu kami nggak apa nggak mau berprasangka buruk sama siapapun juga bukan abang yang berprasangka tapi sebelah berprasangka kepada saya seperti itu Bang uang ini tidak seberapa Abang menerima uang dari dewa hanya sekian tidak akan menjadikan Abang jadi orang kaya Abang tidak menerima Abang pun tidak akan menjadi orang miskin Bang tidak menjadi orang dewa ini saya mau ini Bang Bang Christian Emanuel saya gantian dengan Bunda Nora ya soalnya ada yang mau disampaikan sama Bunda Nora ya juga boleh-boleh-boleh siap ingin syukran syukran Waalaikumsalam Bang Christian Emanuel ini Bang beri dan bunda lagi ya di dalam Islam itu ada bagian-bagian yang berhak mendapatkan zakat yang disebut dengan mustahik itu asnaf utamani ada delapan golongan dan salah satunya dalam mu'allam yang berhak mendapatkan zakat itu Bang Beri lanjut ini mudah-mudahan saya takut diserang dari iman saya yang dulu dikira nanti saya mencari seperti ini Bang itu maksud saya seperti itu sayanya yang diserang sama orang-orang iman saya yang seiman sama saya dulu itu maksudnya wah begini saja Dewa kasih jalan tengah seperti ini kalau misalkan Bang Peri tidak mau menerima gimana kalau saya bagikan kepada tetangga saya ataupun kepada orang yang ini Insya Allah saya amanah Insya Allah semuanya akan semuanya akan Dewa bagikan walaupun cuma satu orang 10.000 20.000 Insya Allah Allah Dewa tidak akan berkhianat Iya Dewa siap dituntut dituntut ya apabila Dewa berkhianat Dewa memang penjahat tetapi Dewa bukan pengkhianat makhlukun jahat siap tapi jangan buat bayar pinjol ya Bang enggak paling dikumpulin buat kawin lagi balegi balegi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin untuk Bang Ferry sedikit ya Bang maaf 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 sekali ini kan nanti sekalian dengan cece cece siapa namanya ini san legi ya ya bersamaan nanti dibuat surat apanya Bang Ferry bisa kirimkan apa eh tanda tangan di atas kertas putih yang bersih terus kedua ini maaf sekali maaf sekali eh foto close up sekarang bisa Bang sekarang Iya foto close up kan bisa nih keluar eh apa foto langsung jepret nggak usah nggak papa nggak ganteng ini kan privasi nanti saya kirimkan ke apa ke pusat gitu gimana Bang bisa saya kirim ke WA lagi ya ke WA saya ya foto close up kalau buka WA saya pusing ini gara-gara WA nya banyak banget iya nggak papa bangku baru eh selesai foto close up nya dikirimkan ke saya baru eh tanda tangan ya kalau bisa sekarang ya Bang ya karena tadi saya sudah di WA sama yang dari apanya ya saya izin mute lagi siap Bunda Nora Sukron atas informasinya Iya Bang Ferry mungkin nanti Bang Ferry langsung WA nya langsung banyak banget sih tidak apa-apa nanti Bang Ferry utamakan aja dulu yang disampaikan tadi Bunda Nora untuk sebagai jadi administratif nanti atau nggak begini Bang Ferry Bang Ferry gimana kalau saya belikan Al-Quran dengan uang itu Al-Quran kain sarung terus tasbih peci nanti kirim alamatnya ke Dewa gimana Bang saya sudah punya Oh sudah punya baik-baik biar saya beli sendiri saja itu buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan saja Bang nggak papa saya ikhlas baik kalau seperti itu kebetulan anak saya juga lagi membutuhkan Bang ini lagi membutuhkan ya mungkin saya sumbang ke anak saya kan nggak papa dia membutuhkan bahasa lagi mohon diterima nanti ya di DM ke Dewa nanti nomor rekeningnya kalau mau diterima yang penting diterima dulu saja diterima dulu soal mau dikasih kemana bebas terserah itu mah ya baik baik Bang Ferry di fokus dulu untuk foto close-upnya biar bisa dikirim sekarang karena ditelagi ditunggu bisa harus keluar dulu ini mustinya ini saya bingung-bingung kayak tadi wa itu kan enggak perlu tinggal apa aja maksudnya keluar begitu saja langsung foto klik langsung masuk ke kirim ke wa sudah selesai gitu atau tidak klik langsung wa saya saya sabun sungguh ndak kalau kalau harus keluar dia enggak bisa enggak bisa mbak ini bukan sebentar dulu itu Bang Dewa ini wa akan itu saya sudah kirim wa tuh klik wa saya iya kan nah langsung situ kaya akan bisa kirim langsung foto gitu Hai ah coba Bang untuk close-up ya foto close-up foto diri sendiri kayak kita selfie gitu loh tapi agak dekat mukanya ya Bang ya bukan tuh foto nikah Bang bukan untuk pinjol juga hehehe silakan Bang Ferry untuk supaya dianukkan kasihan itu yang menunggu ada gitu loh dari saudara kita di apa yang kainah menunggu itu Bang Ferry kainah menunggu C Bang Jel hahaha hahaha keikutan Bang Dewan dari tungguan ya silakan Bang Ferry kalau misalnya Bang Ferry agak bingung enggak apa-apa keluar dulu dari apa tiktok nanti Abang bisa masuk lagi yang penting dulu penuhi dulu dari permintaannya Bang M Mbak Nura biasanya kan biasanya kan we akan sampai walaupun sambil tiktokan kadang kan muncul notifikasi di atas ya Iya langsung diklik aja dulu ya siap tapi orang beda-beda ya mungkin betul nah dah kan Bang Ferry pandai nih ya udah mantap Bang tembang lagi kak Sanligi mungkin juga Bang eh kakau bela itu yang jangan foto ini Bang foto yang sekarang ini mana bisa dijadikan dokumen Bang katanya foto-foto close-up yang dekatkan ikan close-upnya Abang dalam kepala miring disitu itu ada background apa Abang paham kan Bang susah pakai ya harusnya ini bahas kita disesankan musip janganlah jangan dengarin aku aku tampil data enggak enggak aku tampil data Anda cuman baca nih perhatikan yang mati satu ini ya ikan 20-nya dijelaskan di sini nih ya namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak dalam kandungannya adalah dari roh kudus Hai tuh nih sekarang kau baca yang tepat tadi ntar kitab mana yang kau tunjukkan sampulnya kebua kenapa enggak dari tadi aja kalau kitabnya ayamnya asli memang memangpun kan ditanyain yang mana lagi mana bacakan-bacakan sampulnya vivi baca kan sampulnya yang pendahuluan itu ini ini elai juga punya biar dia percaya inilah ibunya ini yang terbaru yang terbaru makanya belahi yang terbaru sampul enggak penting sampul ayatnya lebih baik malang ini berhasil beresmi saya sarankan berasmi malam ini menemani banyak pohon deh daripada enggak ngobrol Oh tetangga itu ambil aja banget membagi Alkitab Indonesia tuh udah aku aku mau ngomong sama apa buka ini aku boleh silakan aku ngomong dulu sama 1400 mata memandang di bawah ya sekarang kalian pahamkan gimana capeknya guru-guru kita akan ya teman-temannya kalian pasti merasakan nah besok udah kemana sih olan itu kalian turunkan dia ini eh iya gini loh orang ini memang keadil gitu loh memang kayak gitunya itu oh kalian enggak ada tidak adilan kita coba gimana coba tunjukkan dimana tidak ada foto palsu serasmi kalian bilang itu sudah ngomong gila kalian bikin itu juga itu bukan salah kita udah selesai disitu dari tadi gue sabar ya ini dari tadi gue sabar ya nih ini dari tadi bikin ini nih gue yang kick resmi masih mau dikit juga dari tadi gue sabar ya diskusi gak punya ilmu kalian dari tadi gue sabar-sabarin ya sabar handi tunjukkan kesabaran nih yang dikit karena yang ini yang dikit deh harusnya yang itu satu kita udah mau subuh kok ngapain sih kayak begini-ginian kayak orang yang gila dua-duanya enggak sehat gitu loh yang dibaca semua sama-sama punya orang dikasih data dia ngeyeng terus Ella itu banyak menerbitkan versi Bible tuh dan isi terjemahnya tuh memang menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda juga dengan sinonim-sinonimnya gitu kalau dia cuman membenarkan versi terjemahan tahun 1974 yang dia pegang apa kabar dengan tb2 tahun 2023 mau ditolak elai juga yang terbitkan ini bre gitu masa ditolak versi lama eh versi yang lama versi yang terbaru orang dikasih data loh bebelnya sendiri dibantah coba sehat eh handi celebau Iya sendiri nggak pake dia sendiri nggak pake data gitu loh siapa yang turun bukan gue ya email Aduh baru siapa yang di moderatornya melani melani bel jangan aku itu jangan itu masyam asisten by moderator tolong di sini ini kalau nge-diam dulu enggak ada awal dengerin aku dengerin aku kadang memang kalau jam-jam begini kalau nia kalau jam begini memang kadang biasa tiba-tiba turun biasa gitu-gitu kan sebenar tiba-tiba turun biasa sebentar dulu gini ya sebentar gini Kaulan gimana kita mau berdiskusi kalau seandainya Bu rasmi hanya berpaku kepada kitabnya elai yang edisi lama padahal edisi yang terbaru ini ada gitu loh mau disalahin Kalian itu elai loh enggak dihargai lo elai ini membuat terjemahan tahun 2023 loh ISBN nya jelas ya tokoh-tokoh yang menerjemahkan itu jelas ya tahun keluarannya jelas alamatnya jelas masuk ngapain ngapain aku buat buat kitab kita palsu Aduh penjarakanlah aku ya Tuhan kalau kaulah 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 aja nggak mau ngomong sama orang yang tua bangka gitu loh ini ini yang nyulu di ini loh bagaimana di sini agak new version Alfie mau dengar bangsi naga bentar pemadu gimana bangsi naga kalau diajaran Islam tadi udah saya ketahui tadi kandang besoknya aja kau bukan Islam kau bukan Kristen kau udah jangan lupa semua orang dimusuhi kalau kalau kau lagi dapat jangan naik lagi dapat nggak usah naik biar seluruh dimusuhi jam kau cek dulu akun saya kak aku naik aku naik aku naik aku naik dia Kristen Kak oleh Kristen Kristen dia saya Kristen dan yang setelah kristus ini nih Alfie ngomong dikit aja sama kaulah nih Yesus bakal sedih loh kalau bangsi naga ini memang betulan pengikut Kristus tapi kakak bilang dia sesat tuh bukan Kristen sedih Yesus tuh Kak kalau dengar itu jangan kayak gitu lagi ya bentar bang tadi kan udah saya bilang tadi perjemahannya siapa itu Allah siapa itu putra sakai uro tadi cuman perbedaan di Alkitab di Alkitab saya dengan di Alquran Abang tadi udah saya pasti tadi diinjil Alquran Abang belum belum jangan berulang kembali ya belum itu sebagai os itu tadi udah saya ceritakan gimana tadi ceritanya saya udah saya jelaskan jangan berputar-putar bari apa yang dijelasin dan jelasin naga ini aku nggak tahu kita kita lanjut lanjut besok ajalah masalah itu udah malam udah nggak mau buka-buka tafsir buka-buka Alquran banyak-banyak itu kita pakai yang ringan-ringan aja gini ya ya setelah pemikiran manusia berbeda-beda Oh iya ini pemikiran manusia resmi itu iya kalau mungkin gini Oh gimana ya gimana satu perusahaan lo dia itu kaulan saya bisa ngomong kaulan boleh saya ngomong sekarang gini kaulan bisa enggak kita berdiskusi menggunakan kata-kata gini yaitu mau saya itu mau saya itu menurut saya enggak itu suka-suka saya kira-kira bisa gini kita diskusi seperti itu ya bisa eh nah tapi tidak sesuai tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam dalil enggak ada diskusi suka-suka saya kalau diskusinya suka-suka saya enggak akan selesai enggak akan ada perdiskusian kalau gitu ya kaulan enggak enggak bakalan dapat jawaban dari situ enggak ada edukasi kita dapat dari situ cobalah kita diskusi ini nih walaupun aku 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 suka nih kalau ngomong sama si inspirasi ini sama si madu ini selesai masih haditu bangkah ini yang ngomong sama aku dia ya enggak udah jangan disinggul dia udah diam Kak jangan disinggul ya Allah ini ya alat kelaminnya gatel karena adiknya mohon mualap gak tadi alat kelaminnya nih ngomong-ngomong lagi terang-ngomong lagi terbang terdengar selesai gue ya bisa dengeri baik-baik ini saya like kan YouTube nih ini siola ini sejak adiknya mohon lap alat kelaminnya gatel terus itu makanya lu ambil kapul siri lu siram campur air panas yang mendidih rontok itu bertambung masih mau datang besok di sini ah masih mau kau Bang Hendy tolong jangan bawa-bawa kelamin ya Bang saya sebagai biar dia bilang ini aku kurang ngajar mulutnya suka-suka gue dong juga Bang tapi tolonglah ya nggak usah minta tolong sama saya itu bersalah Bang suka-suka gue dong aku juga gue juga bisa marah dong kenapa emang kenapa gitu ya kenapa lu yang marah kenapa ikut campur ya saya enggak terima Bang saya juga dari wanita juga Bang tapi memang kok di alat kelaminnya gatel kenapa emang Iya tapi jangan bawa kelamin cek profil saya bisa kita bareng ngopi kenapa masalah buat lu ah kita juga masalah buat gua ah masalah juga loh ngomong kayak gitu sama gua elak aja loh lebih tua lu dari gue siapa sih tadi tuh kau lebih tua dari aku yang tua buat bangka itu yang tua bangka itu bapak lu sama emak lu yang tua bangka ayo enak aja lu lagian lupa ada sih perempuan makanya gitu dibayai-baikin apa-apa berita lu baik-baikin semua apa yang mau dicari orang kayak gitu ayo kalau gue ngomong kayak gitu kenapa sih kenapa lu yang marah Bro dia dulu yang mulai kok dari kemarin itu mulutnya nggak bener lu nggak perhatiin itu loh ini kakaknya sioga ini kemarin mulutnya kotor tiap hari gua sabar aja nungguin dari kemarin tuh mulutnya kotor meludahlah apalah ngomong babila ngomong waduh semua kata-kata kotor dikeluarin udah di blacklist aja loh orang kayak gini menginspirasi orang kayak gini ngapain sih dinaikin blacklist aja udah nggak ngulanya loh aman-aman aman ya udah lanjut lu pikir gua takut sama lu pada ya gua nggak takut sama siapapun dari kemarin loh itu mulutnya kotor itu rasmi mulutnya kotor yang kemarin ini waduh congornya nggak keruka-keruan oke dondi bagaimana kita debat gimana saya perhatikan kamu debatnya luar biasa kamu kalau mau debat di sini kamu pendeta atau bukan kita mau berdebat di sini lah emang kamu emang kamu siapa emang kau siapa kita berdebat di sini saya kasih kau pertanyaan saya kasih kau pertanyaan satu kalau kau bisa jawab saya jungkir saya terjun dari monas kepala di rumah oke sekarang saya tanya kamu pertanyaan satu saya kasih kamu pertanyaan satu ya dengarkan baik-baik sebelum saya mau kita seperti ini jangan di sini dengarkan pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya kamu sok jago kamu kalau di luar sana kalau kamu jago kamu lawan saya sekarang kamu lawan saya sekarang sekarang satu pertanyaan buat kamu yang lain diam yang lain diam kamu bawa pendeta diri tunggal pengecut diri tunggal pengecut kalau diam aja kita bertatah muka sekarang kenapa gak berani tata muka kenapa sekarang dulu pendahuluan dulu pendahuluan pendahuluan sekarang pendahuluan mumpung kamu disini mumpung kamu disini dengarkan ini pertanyaan saya dengarkan saya ini pertanyaan saya buat kamu bonditan at gmail.com catat ini pertanyaan saya buat kamu dengarkan si mau diam dengarkan sebelum masjid dibangun dengarkan sebelum masjid dibangun dimana rasulullah sholat jawab sebelum masjid dibangun dimana rasulullah sholat jawab dimana saja di biscakan sem Hospital Pakai dalil Pakai dalil pakaian pakai dalil sebelum masjid dibangun dimana rasulullah sholat pakai dalil mee selama mesjid dapat masjid masjid dibangun dimana rasulullah sholat masjid apa masjid apa di dalam jelaskan saya sebelum mesjid dibangun sebelum tempat dibangun dimana sudah masjid sebelum mesjid jawab pakai dalil lu enggak saya tanya saya mau lihat atau tidak tahu menjelaskan kitab suci kami senak jidatmu yaudah sekarang jawab saya tapi dibangun sebelum mesjid dibangun dimana rasulullah sholat jawab mesjid apa yang dibangun sebelum ada masjid sebelum ada masjid dimana rasulullah sholat jawab dimana saja bisa dimana saja bisa dimana sekarang tahu galilnya mana saya tidak berbicara open game open game open game bisa sholat dimana saja tempat sujud saya tunjukkan kau orang-orang bodoh ya makanya kau mualah saya tunjukkan kau sekarang berarti bisa dikuburan kamu berani open game dikuburan bisa enggak kamu berani open game bisa enggak dikuburan bisa dikuburan pokoknya di tanah seluruh bumi Oh sholat dikuburan oke perhatikan ini makanya kau berani makanya kau mualah karena kau bodoh perhatikan ya sekarang open game berani Sohibokori 227 perhatikan Sohibokori 227 sebelum masjid dibangun rasulullah sholat dikandang kambing nih Rasulullah sebelum ada masjid sholat dikandang kambing supaya kau tahu saya tanya sholat masjid itu artinya apa contohnya ayo sekarang jawab nanti apa kau menafsirkan suci kamu serat jidatmu nggak soalnya tanya artinya apa sebelum masjid bangun gimana rasulullah sholat kamu tanya bedanya sama-sama botol sekarang saya tanya masjid artinya apa jawab sujud makanya sebelum makan saya tanya tadi sebelum tempat sujud dibangun dimana rasulullah sholat kalau tidak masjid-masjid masjid-masjid sebelum sebelum buka sesudah sebelum kalau kamu tanya sebelum masih dibangun berarti kamu tanya bangunan kalau kamu tanya bangunan saya tanya masjid apa yang dibangun saya kasih pertanyaan sama dia sebelum Muhammad lahir dan Alquran belum ada siapa orang Arab Islam ayo sekarang gimana ada ayat Yesus ngajarin dosawaris belum muangat lahir tanya-tanya belum ada ayat Yesus ngajarin dosawaris rekam teman-teman rekamnya supaya kita dokumentasikan bawa dondin ini memang botol nih kenapa ketawa ayo sekarang saya tanya mana ayat Yesus ngajarin dosawaris aduh kok ketawa ini sebelum masjid dibangun kamu bilang mesjid apa yang dibangun saya tanya sebelum mesjid dibangun lalu kau tanya besit apa yang dibangun ya saya tanya itu mesjid apa yang dibangun saya tanya itu mesjid apa yang dibangun kenapa kamu nggak bisa jawab saya kan tanya sebelum mesjid dibangun itu sebelum masih dibangun masih apa yang dibangun nabi sholat dimana sebelum ada mesjid apa yang dibangun kan saya bilang tadi sebelum ada mesjid iya sebelum masih dibangun masih tapi memang memang kalau 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 begini ayo di-alui dulu kan gimana aja dulu jadi dosawaris ayo Halo Bang Doni dulu kan dulu jaman dulu kan nggak ada masjid ya kan terus sholat dimana nabinya bisa dimana aja namanya masjid itu adalah tempat tersebut bukan masjid sebelum mas nggak ada masjid namanya masjid itu artinya apa pakai dalil pakai dalil namanya masjid itu artinya apa ibadah tempat bersudut teman-teman inilah orang yang bing boleh mau dikumpulkan orang islam orang-orang yang puji-puji orang islam ternyata botongnya luar biasa inilah orang yang diulihalukan untuk kamu masuk Islam ya untuk mana ayatnya Yesus ajarin dosawari ternyata bodohnya ternyata bodoh-bodoh lepas bodoh itu yang jelas saya dulu masih dibangun kalau kau bilang mesjid apa yang dibangun itu mesjut apa yang dibangun kita kau aja waktu itu mesjut apa yang dibangun bukan berbicara tentang medir apa yang bahwa kamu tahu gak tuh masa tanyaannya sebelum mesjid dibangun iya maksud Verona Tahu kamu tahu kalau tuh mesjid apa yang dibangun kau ngerti pertanyaannya ini tahu-tahu bukan berbicara tentang mesjid-mesjid yang dibangun ini lebih kepada masjid apa yang dibangun kamu tidak tahu salam salam ini namanya ini namanya diam-diam dulu siapa katanya pertanyaan saya dondi bukan berbicara tentang apa yang dibangun gimana jawab nggak ada ilmunya donditan ini rupanya saya mau uji dulu kamu saya mau tanya dulu sama kamu donditan itu sih kami nah demikian tadi yang dimana perdebatan itu berlangsung dan kualitas orang-orang kafir mereka mengancam mereka mencaci mereka memaki jadi begitu pencinya terhadap umat muslim apalagi terhadap nabinya umat muslim mereka itu penci sekali hanya saja mereka kalau di depan kita ya baik-baik tapi di belakang oh luar biasa nah ketika adanya perdebatan ini mereka menampakkan sifat aslinya mereka menampakkan parangai aslinya yang dimana kebencian demi kebencian itu apa mendarah daging di dalam hatinya tentang bagaimana mereka ini memuswi umat islam memuswi membenci nabinya umat muslim padahal kalau difikir-fikir nabinya umat muslim ini kan ya seperti bagina nabi ini kan tidak pernah mengenal mereka ya dan tidak hidup sezaman dengan mereka tapi begitu pencinya mereka itulah kaum kafir baik kaum muslim mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ribu disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati